Surat pertama Korintus, Fasal 1 Saudara-saudara jemaat Allah di Korintus, saudara sudah dipanggil oleh Allah untuk menjadi umatnya karena saudara milik Kristus Yesus. Bersama-sama semua orang dimana saja yang menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita juga. Saya, Paulus, dan saudara kita Sostenes, mengharap semoga Allah Bapak kita dan Tuhan Yesus Kristus memberi berkat dan sejahtera kepadamu. Saya menulis surat ini sebagai Rasul Kristus Yesus yang diangkat oleh Allah sendiri dan atas kehendaknya juga. Saya selalu berterima kasih kepada Allah mengenai kalian, sebab kalian sudah menerima rahmat dari Allah melalui Kristus Yesus. Karena kalian sudah menjadi milik Kristus, Maka hidupmu kaya dalam segala hal. Pengetahuanmu tentang segala sesuatu sangat dalam, dan kalian pandai mengajar pengetahuan itu. Itu menunjukkan bahwa berita tentang Kristus sudah begitu meresap ke dalam hatimu, sehingga kalian tidak kekurangan satu berkat pun, sementara kalian menunggu Tuhan kita Yesus Kristus datang dan dilihat oleh semua orang. Kristus sendiri akan menjamin kalian sampai pada akhirnya. Supaya pada waktu ia datang kembali, kalian didapati tanpa celah. Allah dapat dipercayai sepenuhnya, ialah Allah yang sudah memanggil kalian untuk menjadi satu dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, atas nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya minta supaya kalian semua seia sekata. Supaya jangan ada perpecahan di antaramu. Hendaklah kalian bersatu, sehati dan sepikir. Sebab orang-orang dari keluarga Klu, melaporkan kepada saya, bahwa ada pertengkaran di antaramu. Yang saya maksudkan ialah bahwa di antaramu, ada yang berkata, saya ikut Paulus, ada juga yang berkata, saya ikut Apolos, yang lain berkata, saya ikut Petrus, sedangkan, yang lain lagi berkata, saya ikut Kristus. Masakan Kristus terbagi-bagi. Paulus tidak mati di salib untukmu. Kalian pun tidak dibaptis untuk menjadi pengikut-pengikut Paulus, bukan? Syukurlah, saya tidak membaptis seorang pun dari antaramu selain Kristus dan Gayus. Jangan sampai seorang pun berkata, bahwa saya sudah membaptis dia untuk menjadi pengikut saya. Oh iya, Stefanus dan keluarganya, memang saya yang membaptis mereka. Tetapi selain dari itu, seingat saya, tidak ada lagi orang lain yang saya baptis. Kristus mengutus saya bukan untuk membaptis orang, melainkan untuk memberitakan kabar baik dari Allah. Dan itu pun harus saya lakukan tanpa memakai kepandean berbicara secara manusia, agar kuasa dari kematian Kristus pada salib tidak menjadi sia-sia. Sebab bagi orang-orang yang menuju kebinasaan, berita tentang kematian Kristus pada salib merupakan omong kosong. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, berita itu merupakan caranya Allah menunjukkan kuasanya. Sebab dalam Alkitab, Allah berkata, kebijaksanaan orang Arif akan kukacaukan, dan pengertian orang-orang berilmu akan kulenyapkan. Nah, apa gunanya orang-orang Arif itu? Apa gunanya mereka yang berilmu? Apa gunanya ahli-ahli pikir dunia ini? Allah sudah menunjukkan bahwa kebijaksanaan dunia ini adalah omong kosong belaka. Karena bagaimanapun, pandainya manusia, ia tidak dapat mengenal Allah melalui kepandainya sendiri. Tetapi justru karena Allah bijaksana, maka ia berkenan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya melalui berita yang kami wartakan yang dianggap omong kosong oleh dunia. Orang Yahudi menuntut keajaiban sebagai bukti, dan orang Yunani mementingkan kebijaksanaan dunia ini. Tetapi kita ini hanya memberitakan Kristus yang mati di salib. Berita itu menyinggung perasaan orang Yahudi dan dianggap omong kosong oleh orang-orang bukan Yahudi. Dan orang bukan Yahudi menganggap itu suatu kebodohan. Tetapi bagi orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, berita itu merupakan caranya Allah menunjukkan kuasa dan kebijaksanaannya. Sebab yang nampaknya bodoh pada Allah adalah lebih bijaksana daripada kebijaksanaan manusia, dan yang nampaknya lemah pada Allah adalah lebih kuat daripada kekuatan manusia. Saudara-saudara, coba ingat bagaimana keadaanmu pada waktu Allah memanggil kalian. Cuma sedikit saja dari antaramu yang bijaksana atau berkuasa atau berkedudukan tinggi menurut pandangan manusia. Sebab memang Allah sengaja memilih yang dianggap bodoh oleh dunia ini supaya orang-orang pandai menjadi malu. Dan Allah memilih juga yang dianggap lemah oleh dunia ini supaya orang-orang yang gagah perkasa menjadi malu. Allah memilih yang dianggap rendah, hina, dan malah yang dianggap tidak berarti oleh dunia ini supaya Allah menghancurkan yang dianggap penting oleh dunia. Dengan demikian, tidak seorang pun dapat menyombongkan diri di hadapan Allah. Allah sendirilah yang membuat sehingga saudara bersatu dengan Kristus Yesus. Melalui Kristus, kita dijadikan bijaksana. dan melalui dia juga Allah membuat kita berbaik kembali dengan dirinya, menjadikan kita umatnya yang khusus, dan membebaskan kita. Jadi seperti yang tertulis dalam Alkitab, orang yang mau berbangga-bangga harus berbangga atas apa yang dilakukan Tuhan. Pasal 2 Saudara-saudara, pada waktu saya datang kepadamu dan memberitakan kepadamu tentang rencana Allah yang belum diketahui oleh dunia, saya tidak memakai kebijaksanaan dunia ini atau berbicara dengan kata yang muluk-muluk. Sebab saya sudah bertekad bahwa selama saya ada bersama kalian, saya tidak akan mengemukakan apa-apa, selain mengenai Yesus Kristus, khususnya bahwa ia sudah mati di salib. Ketika saya berada dengan kalian, saya lemah dan gemetar ketakutan. Berita yang saya sampaikan kepadamu tidak saya sampaikan dengan kata-kata yang memikat menurut kebijaksanaan manusia. Saya menyampaikan itu dengan cara yang membuktikan bahwa roh Allah berkuasa. Saya berbuat begitu supaya kepercayaanmu kepada Kristus tidak berdasarkan kebijaksanaan manusia, melainkan berdasarkan kuasa Allah. Walaupun begitu, diantara orang-orang yang kehidupan rohaninya sudah matang, saya memang berbicara mengenai kebijaksanaan. Tetapi kebijaksanaan ini bukanlah kebijaksanaan dunia atau kebijaksanaan penguasa-penguasa zaman ini yang kekuasaannya akan lenyap. Kebijaksanaan yang saya kemukakan itu ialah kebijaksanaan dari Allah. Kebijaksanaan itu tidak diketahui oleh dunia. Tetapi Allah sudah menyediakannya untuk kebahagiaan kita sebelum dunia ini dijadikan. Tidak seorang pun dari penguasa-penguasa zaman ini yang tahu tentang kebijaksanaan itu. Sebab seandainya mereka sudah mengetahuinya, tentu mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Sebaliknya hal itu adalah seperti yang tertulis dalam Alkitab. Apa yang tidak pernah dilihat atau didengar oleh manusia dan tidak pernah pula timbul dalam pikiran manusia itulah yang disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihinya. Tetapi Allah sudah menyatakannya kepada kita dengan perantaraan rohnya. Roh Allah itu menyelidiki segala sesuatu sampai kepada rencana-rencana Allah yang paling tersembunyi sekalipun. Sebab yang mengetahui isi hati seseorang adalah roh orang itu sendiri. Bukan? Begitu juga mengenai Allah. Yang mengetahui isi hati Allah hanyalah roh Allah sendiri. Dan kita tidak diberi roh dunia ini, melainkan roh yang dari Allah. Supaya kita mengetahui semua yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Sebab itu, bila kami menjelaskan hal-hal mengenai Allah kepada orang-orang yang mempunyai roh Allah, kami tidak mengemukakannya menurut kebijaksanaan manusia, melainkan menurut ajaran roh Allah. Orang yang tidak mempunyai roh Allah tidak dapat menerima apa yang dinyatakan oleh roh itu. Sebab bagi orang itu, hal-hal tersebut seperti suatu kebodohan saja. Orang itu tidak dapat mengertinya sebab hal-hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Orang yang mempunyai roh Allah dapat menilai segala sesuatu tetapi tidak seorang pun berhak menilai dia. Dalam Alkitab tertulis Siapakah yang tahu pikiran Tuhan dan siapakah dapat menasih hatinya? Kitalah yang mempunyai pikiran yang sama dengan Kristus. Pasal 3 Saudara-saudara sebenarnya saya tidak dapat berbicara dengan saudara seperti dengan orang yang mempunyai roh Allah. Saya hanya dapat berbicara denganmu seperti dengan orang yang masih hidup menurut keinginan duniawi. Seperti dengan orang yang masih bayi dalam kepercayaannya kepada Kristus. Dahulu saya hanya dapat memberikan kepadamu makanan bayi, bukan makanan orang dewasa. Sebab kalian belum cukup kuat untuk itu. Tetapi sekarang pun kalian masih belum kuat untuk itu. Karena kalian masih hidup menurut tabiatmu secara manusia. Sebab kalau kalian masih iri hati dan berkelahi satu sama lain, bukankah itu menunjukkan bahwa kalian masih hidup menurut tabiat manusia? Seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau ada yang berkata kami ikut Paulus dan yang lain berkata saya ikut Apollos, bukankah itu menunjukkan bahwa saudara berkelakuan seperti orang-orang dunia? Sebenarnya siapakah Apollos itu? Dan siapakah Paulus? Kami hanya pelayan-pelayan Allah yang sudah membimbing kalian untuk percaya kepada Kristus. Kami hanya menjalankan pekerjaan yang ditugaskan Tuhan kepada kami masing-masing. Saya menanam dan Apollos menyiram. Tetapi Allah sendirilah yang membuat tanamannya tumbuh. Jadi yang penting adalah Allah sebab dialah yang menumbuhkan. Yang menanam dan yang menyiram tidak penting. Keduanya adalah sederajat. Masing-masing akan menerima upah menurut cerih payahnya. Kami adalah orang-orang yang sama-sama bekerja untuk Allah dan kalian adalah seperti ladang Allah. Saudara-saudara, adalah seperti gedung Allah juga. Dengan kepandian yang diberikan Allah, saya sebagai ahli bangunan sudah meletakkan fondasi untuk gedung tersebut dan orang lain membangun gedung di atas fondasi itu. Setiap orang harus memperhatikan baik-baik bagaimana ia membangun di atas fondasi itu. Sebab Allah sendiri sudah menempatkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya fondasi untuk gedung itu. tidak ada fondasi yang lain. Ada yang membangun di atas fondasi itu dengan memakai emas, ada yang memakai perak, ada yang memakai batu permata, ada pula yang memakai kayu, rumput kering ataupun cerami. Pekerjaan setiap orang akan kelihatan nanti pada saat Kristus datang kembali. Sebab pada hari itu api akan membuat pekerjaan masing-masing orang kelihatan. api akan menguji dan menentukan mutu dari pekerjaan itu. Kalau gedung yang didirikan orang di atas fondasi itu tahan bakaran api, orang itu akan menerima hadiahnya. Tetapi kalau pekerjaan orang terbakar ia akan rugi. Ia sendiri akan selamat tetapi seperti orang yang lolos menerusi api. Taukah saudara bahwa kalian adalah rumah Allah dan bahwa roh Allah tinggal di dalam kalian. Kalau ada orang yang merusak rumah Allah Allah pun akan merusak orang itu. Sebab rumah Allah adalah khusus untuk Allah saja. Dan kalianlah rumah itu. Janganlah seorang pun menipu dirinya sendiri. Kalau ada orang di antaramu merasa dirinya bijaksana menurut ukuran dunia ini, orang itu harus menjadi bodoh supaya ia menjadi benar-benar bijaksana. Sebab yang dianggap bijaksana oleh dunia adalah bodoh pada pemandangan Allah. Dalam Alkitab tertulis Allah menjebak orang-orang bijaksana dalam kecerdikan mereka sendiri. Ada tertulis begini juga, Tuhan tahu bahwa pikiran orang-orang bijaksana adalah pikiran yang tidak berguna. Karena itu, janganlah seorang pun menyanjung-nyanjung manusia sebab segala-galanya sudah diberikan menjadi milikmu. Paulus, Apolos, Petrus, dunia ini, kehidupan dan kematian, zaman ini ataupun zaman yang akan datang, segala-galanya adalah kepunyaanmu. Dan kalian adalah kepunyaan Kristus dan Kristus kepunyaan Allah. Pasal 4 Anggaplah kami pelayan-pelayan Kristus yang bertanggung jawab memberitakan rencana-rencana Allah yang belum diketahui dunia. Yang pertama-tama dituntut dari pelayanan yang demikian adalah bahwa ia setia kepada Tuhannya. Bagi saya, tidak menjadi soal apa yang kalian atau siapapun. Juga pikirkan tentang diri saya. malah apa yang saya sendiri pikirkan mengenai diri saya sendiri pun tidak menjadi soal. Saya tidak bersalah dalam hal apapun juga. Tetapi itu bukan bukti bahwa saya memang tidak bersalah. Tuhan sendirilah yang menentukan saya bersalah atau tidak. Sebab itu, karena belum waktunya, janganlah kalian cepat-cepat menentukan bahwa seseorang bersalah atau tidak. Tunggulah sampai Tuhan datang nanti. Ialah yang akan membuka semua rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam kegelapan. Ialah yang akan membongkar semua niat yang terpendam di dalam hati manusia. Pada waktu itu barulah setiap orang menerima dari Allah pujian yang patut diterimanya. Saudara-saudara, untuk kepentinganmu, saya sudah mengenakan semuanya itu kepada Apolos dan kepada diri saya sendiri. Maksudnya, supaya dari contoh kami itu kalian dapat belajar apa artinya ungkapan, berpeganglah pada peraturan yang ada. Dengan demikian, tidak seorangpun dari kalian dapat membangga-mbanggakan seseorang, lalu menghina yang lain. siapakah yang menjadikan saudara lebih dari orang lain? Bukankah segala sesuatu saudara terima dari Allah? Jadi, mengapa mau menyombongkan diri seolah-olah apa yang ada pada saudara itu bukan sesuatu yang diberi? Memang kalian tidak memerlukan apa-apa lagi. Kalian sudah kaya, kalian sudah menjadi raja, dan kami tidak. Alangkah baiknya kalau kalian betul-betul sudah menjadi raja, supaya kami dapat memerintah bersamamu. Karena menurut pendapat saya, kami rasul-rasul sudah dijadikan oleh Allah sebagai tontonan di depan manusia dan para malaikat. Kami seperti orang-orang hina yang dijatuhi hukuman mati di depan umum dan disorak-soraki oleh dunia. Karena Kristus, kami adalah orang yang bodoh dan kalian orang Kristen yang pandai. Kami lemah, kalian kuat. Kami dicela dan kalian disanjung-sanjung. Sampai saat ini kami mengalami kelaparan dan kehausan. Pakaian kami tinggal yang di badan saja. Orang menyiksa kami. Kami tidak punya tempat untuk menetap. Kami membanting tulang untuk mencari nafkah. Apabila kami dikutuk, kami membalas dengan berkat. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau orang memburuk-burukkan kami, kami membalas dengan kata-kata yang manis. Kami tidak lebih dari sampah dunia ini. Sampai saat ini, kami masih dianggap seperti kotoran bumi. Saya menulis ini kepadamu bukanlah untuk membuat kalian menjadi malu, tetapi untuk menasihati kalian seperti anak-anak saya sendiri. sebab saya lah yang menjadi Bapak kalian. Walaupun mungkin sebagai orang Kristen, kalian sudah punya 10.000 guru. Di dalam hidupmu sebagai orang-orang yang bersatu dengan Kristus, saya yang menjadi Bapak kepadamu. Karena saya yang membawa kabar baik tentang Kristus kepadamu. Sebab itu, saya minta dengan sangat supaya kalian mengikuti contoh saya. Untuk itu, saya sudah mengutus Timotius kepadamu. Sebagai pengikut Kristus, ia sama seperti anak saya sendiri yang saya kasihi. Ia anak yang dapat dipercayai. Nanti ia akan mengingatkan kalian mengenai cara hidup yang saya ikuti sesudah percaya kepada Kristus. Yaitu cara hidup yang saya ajarkan di setiap jemaat dimanapun juga. Beberapa orang dari antaramu sudah menjadi sombong sebab mereka menyangka saya tidak akan datang padamu. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan saya akan datang juga kepadamu tidak lama lagi. Nanti pada waktu itu saya akan melihat juga apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang sombong itu. Bukan hanya perkataan mereka saja. Karena kalau Allah memerintah hidup seseorang, hal itu dibuktikan oleh kekuatan hidup orang itu. Bukan oleh kata-katanya. Jadi pilih saja apa yang kalian lebih sukai. Apakah kalian mau saya datang untuk mengajar kalian dengan keras atau saya datang mengajar dengan lemah lembut dan kasih sayang. Fasa 5. Saya sebenarnya sudah menerima laporan bahwa diantaramu ada perbuatan-perbuatan cabul yang keterlaluan. Ada dari antara saudara yang bersinah dengan ibu tirinya. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun tidak melakukan seperti itu. Meskipun begitu, saudara masih tinggi hati. Sebaliknya saudara seharusnya sedih dan mengeluarkan dari antara saudara orang yang melakukan hal itu. secara lahir saya jauh dari kalian. Tetapi secara batin saya berada di tengah-tengah kalian. Jadi saya mau bertindak seolah-olah saya berada di antaramu. Atas nama Tuhan Yesus Kristus saya nyatakan bahwa orang yang sudah melakukan perbuatan yang sebegitu kotor harus dihukum. Kalau kalian berkumpul anggaplah bahwa saya hadir di antaramu dan dengan kuasa Tuhan kita Yesus. Kalian harus menyerahkan orang itu kepada iblis supaya tubuh orang itu binasa dan dengan demikian rohnya diselamatkan pada waktu Tuhan datang kembali. Tidak tidak patut kalian merasa sombong barangkali kalian sudah mengenal peribahasa ini ragi yang sedikit membuat seluruh adonan mengembang buanglah dahulu ragi yang lama itu yaitu ragi dosa supaya kalian menjadi seperti adonan yang baru bersih dari ragi dosa yang lama dan saya tahu bahwa kalian memang demikian sebab perayaan pasca kita sudah siap karena kristus yang menjadi sebagai domba pasca kita sudah dikorbankan jadi mari kita merayakan pesta kita itu dengan roti yang tidak beragi yaitu roti yang melambangkan kemurnian dan semua yang berkenan di hati Allah jangan kita merayakan pesta pasca itu dengan roti yang mengandung ragi yang lama yaitu ragi dosa dan kejahatan di dalam surat saya yang lalu saya memberitahukan kepadamu supaya jangan bergaul dengan orang cabul yang saya maksudkan bukanlah orang cabul atau tamak atau penipu atau penyembah berhala yang sama sekali tidak mengenal Allah bukan saya tidak maksudkan mereka sebab kalau kalian harus menjauhi mereka maka tentunya kalian perlu keluar sama sekali dari dunia ini maksud saya ialah bahwa kalian jangan bergaul dengan orang yang mengaku dirinya orang Kristen tetapi orang itu cabul atau tamak atau penyembah berhala atau suka memburuk-burukkan orang lain atau pemabuk ataupun pencuri duduk makan dengan orang itu pun jangan memang mengadili orang-orang bukan Kristen bukanlah urusan saya Allah sendirilah yang akan mengadili mereka tetapi mengenai anggota-anggota jemaatmu bukankah kalian sendiri yang harus mengadili mereka dalam Alkitab tertulis usirlah orang jahat dari antaramu dalam Alkitab Fasal 6 mengapa ada diantara kalian yang berani pergi kepada hakim yang tidak mengenal Allah untuk mengadukan saudara seiman kalau ia bersengketa dengan saudaranya itu mengapa ia tidak minta umat Allah menyelesaikan perkara itu apakah kalian tidak tahu bahwa umat Allah akan mengadili dunia ini jadi kalau memang kalian akan mengadili dunia ini apakah kalian tidak sanggup menyelesaikan perkara-perkara pengadilan yang tak berarti apakah kalian tidak tahu bahwa kita akan mengadili malaikat-malaikat lebih-lebih lagi perkara-perkara kehidupan sehari-hari maka kalau timbul perkara-perkara seperti itu apakah kalian mengajukannya kepada orang-orang yang tidak punya kedudukan sama sekali dalam jemaat sungguh memalukan tentu diantaramu ada seseorang yang cukup bijaksana untuk menyelesaikan perselisian antara saudara-saudara yang sama-sama Kristen tetapi sebaliknya seorang Kristen pergi kepada orang bukan Kristen untuk mengadukan perkaranya terhadap saudaranya yang Kristen jangankan pergi berperkara pada orang bukan Kristen adanya perselisihan perselisihan diantaramu pun sudah merupakan suatu kekalahan bagimu lebih baik kalian diperlakukan tidak adil atau dirugikan tetapi kalian sendiri malah yang memperlakukan orang lain dengan tidak adil kalian sendiri juga yang merugikan orang lain dan itu kalian lakukan justru terhadap saudara-saudara seiman tahukah kalian bahwa orang-orang yang tidak menuruti kemauan Allah tidak akan menjadi anggota umat Allah jangan tertipu orang-orang yang berbuat capul orang-orang yang menyembah berhala yang bersinah yang melakukan perbuatan yang memalukan terhadap sesama jenisnya yang mencuri yang serakah yang pemabuk yang suka memburuk-burukkan orang lain dan yang memeras orang lain semua orang seperti itu tidak akan menjadi anggota umat Allah beberapa diantaramu dahulu berkelakuan seperti itu tetapi sekarang kalian dinyatakan bersih dari dosa kalian sudah menjadi milik Allah yang khusus kalian sudah berbaik kembali dengan Allah karena kalian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan karena kuasa roh dari Allah kita ada yang berkata bahwa setiap orang boleh melakukan segala sesuatu tetapi bagi saya tidak semuanya berguna jadi meskipun saya boleh melakukan apa saja tetapi saya tidak mau membiarkan diri saya dikuasai oleh apapun ada juga yang berkata bahwa makanan adalah untuk perut dan perut disediakan untuk makanan tetapi kedua-duanya akan ditiadakan oleh Allah tubuh manusia tidak boleh dipakai untuk mengadakan hubungan yang cabul tetapi hanya untuk melayani Tuhan dan Tuhan akan memelihara tubuh itu Allah sudah menghidupkan Tuhan Yesus dari kematian begitu juga Allah akan menghidupkan kita dengan kuasanya saudara-saudara tahu bahwa tubuhmu adalah anggota tubuh Kristus jadi apakah boleh saya mengambil satu anggota tubuh Kristus lalu menjadikannya anggota tubuh seorang pelacur sekali-kali tidak atau barangkali kalian belum tahu bahwa orang yang berkampur dengan seorang pelacur menjadi satu dengan pelacur itu sebab dalam Alkitab tertulis keduanya menjadi satu tetapi orang yang menyatukan dirinya dengan Tuhan roh Tuhan dengan roh orang itu menjadi satu jauhilah perbuatan-perbuatan yang cabul sebab semua dosa lain yang dilakukan orang terjadi di luar tubuh orang itu tetapi orang yang berbuat yang cabul berarti berbuat dosa terhadap tubuhnya sendiri kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal roh Allah roh itu tinggal di dalam kalian dan Allah sendirilah yang memberikan roh itu kepadamu diri saudara bukan kepunyaan mu itu kepunyaan Allah Allah sudah membeli kalian dan sudah membayarnya dengan lunas sebab itu pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan pasal 7 sekarang saya mau bicara mengenai masalah yang kalian sebut dalam suratmu kalau seorang laki-laki tidak kawin itu baik tetapi supaya tidak tergoda untuk berbuat hal-hal yang tidak patut lebih baik setiap orang laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap wanita mempunyai suaminya sendiri suami harus memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya dan istri harus memenuhi kewajibannya sebagai istri terhadap suaminya masing-masing memenuhi kewajibannya terhadap yang lain istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri yang berkuasa atas tubuhnya adalah suaminya begitu juga suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri yang berkuasa atas tubuhnya adalah istrinya. Janganlah menjauhi satu sama lain secara suami-istri. Boleh untuk sementara waktu, asal dua-duanya sama-sama sudah setuju. Dengan demikian masing-masing dapat berdoa dengan tidak terganggu. Tetapi kemudian haruslah kalian kembali saling mendekati secara suami-istri. Kalau tidak begitu, nanti kalian bisa menuruti bujukan roh jahat karena kalian tidak kuat menahan nafsu. Saya mengatakan ini bukan sebagai perintah, tetapi sebagai nasihat. Sebenarnya saya lebih suka kalau semua orang menjadi seperti saya. Tetapi masing-masing sudah menerima karunia yang khusus dari Allah. Seorang mempunyai karunia ini, yang lain mempunyai karunia itu. Kepada orang-orang yang belum kawin dan kepada wanita-wanita yang sudah janda, inilah nasihat saya. Lebih baik saudara tetap hidup sendiri seperti saya. Tetapi kalau saudara tidak dapat menahan nafsu, saudara hendaknya kawin. Sebab lebih baik saudara kawin daripada nafsu berahimu berkopar-kopar. Terhadap mereka yang sudah kawin, inilah perintah saya. Sebenarnya bukan saya yang memberi perintah ini, tetapi Tuhan. Seorang wanita yang sudah kawin, janganlah meninggalkan suaminya. Tetapi kalau ia sudah meninggalkannya, ia harus tetap tidak bersuami. Atau kembali kepada suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada yang lain-lainnya, nasihat saya ialah ini nasihat saya sendiri. Bukan Tuhan. Kalau seorang Kristen beristrikan seorang wanita yang tidak percaya kepada Kristus, dan istrinya setuju untuk hidup bersama dengan dia, orang itu tidak boleh menceraikan istrinya. Dan kalau seorang wanita Kristen bersuamikan seorang yang tidak percaya kepada Kristus, dan suaminya setuju untuk hidup bersama dengan dia, maka istri itu tidak boleh menceraikan suaminya. Sebab suami yang tidak percaya dilayakkan untuk menjadi anggota umat Allah karena perkawinannya dengan istri yang sudah menjadi milik Allah. Begitu juga istri yang tidak percaya dilayakkan untuk menjadi anggota umat Allah. Karena perkawinannya dengan suami yang sudah menjadi milik Allah. Kalau tidak begitu, anak-anak mereka tentunya seperti anak-anak kafir. Padahal anak-anak itu dianggap sebagai anggota umat Allah. Tetapi kalau orang yang tidak percaya itu meninggalkan istrinya atau suaminya yang Kristen, jangan menahan dia. Dalam hal ini saudari atau saudara itu bebas. Sebab Allah mau supaya saudara hidup dengan rukun. Karena saudara sebagai istri yang sudah percaya kepada Tuhan, bagaimanakah saudara bisa tahu dengan pasti bahwa saudara tidak dapat menyelamatkan suamimu? Begitu juga saudara sebagai suami Kristen, bagaimanakah saudara bisa tahu dengan pasti bahwa saudara tidak dapat menyelamatkan istrimu? Hendaklah masing-masing mengatur kehidupannya menurut bimbingan Tuhan seperti yang sudah ditentukan oleh Allah baginya pada waktu Allah memanggilnya untuk percaya kepadanya. Itulah peraturan yang saya ajarkan di tiap-tiap jemaat. Umpamanya, kalau seseorang sudah disunat pada waktu ia menerima panggilan Allah, maka janganlah orang itu berusaha menghapuskan tanda-tanda sunat itu. Begitu juga kalau seseorang belum disunat pada waktu ia menerima panggilan Allah. Janganlah orang itu minta disunat. Sebab mengikuti peraturan sunat atau tidak mengikutinya, kedua-duanya sama-sama tidak berarti apa-apa. Yang penting ialah menuruti perintah-perintah Allah. Hendaklah setiap orang tetap hidup dalam keadaan seperti ketika ia menerima panggilan Allah. Kalau pada waktu saudara dipanggil, saudara adalah seorang hamba. Tidak usahlah saudara susah-susah memikirkan hal itu. Tetapi kalau nanti saudara mendapat kesempatan untuk menjadi bebas, pakailah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang sudah percaya kepada Tuhan adalah orang Tuhan yang bebas. dan seorang bebas yang sudah percaya kepada Tuhan adalah hamba Kristus. Allah sudah membeli saudara dan sudah lunas membayarnya. Karena itu janganlah saudara menyerahkan diri untuk menjadi hamba manusia. Jadi saudara-saudara bagaimanapun keadaanmu pada waktu dipanggil hendaklah saudara tetap hidup seperti itu bersama dengan Allah. Sekarang mengenai orang-orang yang belum kawin. Mengenai hal itu saya tidak menerima perintah apa-apa dari Tuhan. Namun sebagai orang yang karena rahmat Tuhan patut dipercayai saya mau memberikan nasihat saya. Mengingat segala kesusahan yang mengancam sekarang ini saya rasa lebih baik kalau orang tetap menjalani hidup seperti keadaannya yang sekarang. Kalau saudara sudah beristri janganlah berusaha lepas dari istri itu. Kalau saudara belum beristri tidak usah mencari istri. Tetapi kalau saudara kawin itu bukan dosa. Begitu juga kalau seorang gadis kawin tidak berarti ia berdosa. Hanya mereka yang kawin itu akan menghadapi banyak kesusahan. Dan saya ingin saudara terhindar dari kesusahan-kesusahan itu. Masa saya begini, saudara-saudara kita tidak punya banyak waktu lagi. Mulai dari sekarang setiap orang yang sudah beristri hendaklah hidup seolah-olah ia tidak beristri. Orang yang menangis hidup seolah-olah ia tidak bersedih hati. Orang yang tertawa seolah-olah ia tidak gembira. Orang yang sudah membeli seolah-olah ia tidak memiliki apa-apa. Dan orang yang berkejimpung dalam hal-hal dunia hendaklah hidup seolah-olah ia tidak disibuki oleh hal-hal itu. Seperti tidak lama lagi dunia ini dalam keadaannya yang sekarang akan lenyap. Saya ingin supaya saudara bebas dari kesusahan. Orang yang tidak beristri akan memusatkan pikirannya pada hal-hal mengenai Tuhan karena ia ingin menyenangkan Tuhan. Tetapi orang yang sudah beristri akan banyak memikirkan hal-hal dunia ini sebab ia ingin menyenangkan hati istrinya. Akibatnya perhatiannya terbagi-bagi. Seorang wanita yang tidak bersuami atau seorang anak gadis akan banyak memikirkan hal-hal mengenai Tuhan sebab ia ingin supaya jiwa raganya menjadi milik Allah. Tetapi seorang wanita yang sudah bersuami memusatkan pikirannya pada hal-hal dunia ini sebab ia ingin menyenangkan hati suaminya. Saya menulis semuanya itu untuk kebaikanmu sendiri bukan dengan maksud melarang ini dan melarang itu. Yang saya ingin hanyalah supaya saudara melakukan yang benar dan patut. dan supaya saudara dapat memusatkan pikiranmu kepada Tuhan. Kalau seseorang merasa tidak menjalankan yang sepatutnya terhadap tunangannya, kalau ia tidak dapat menahan napsunya dan ia merasa perlu kawin dengan gadis itu, biarlah ia melakukan apa yang dirasanya baik. Ia tidak berdosa kalau mereka kawin. tetapi kalau seseorang sudah membuat keputusan di dalam hatinya untuk tidak kawin dengan tunangannya dan keputusannya itu tidak terpaksa, maka yang dilakukannya itu baik, asal ia kuat melakukannya. Tegasnya, orang yang kawin baik perbuatannya dan orang yang tidak kawin lebih baik lagi perbuatannya. Seorang wanita yang sudah kawin terikat kepada suaminya hanya selama suaminya hidup. Kalau suaminya sudah meninggal, wanita itu bebas kawin lagi dengan orang yang disukainya. Asal perkawinan itu perkawinan Kristen. Namun ia akan lebih beruntung kalau tidak kawin lagi. Itu pendapat saya sendiri. Tetapi saya rasa bahwa yang saya ucapkan itu adalah dengan kuasa roh Allah. Pasal delapan sekarang mengenai makanan yang diberikan sebagai persembahan kepada berhala. Memang benar seperti kata orang, kita semuanya sudah pandai, tetapi kepandean membuat orang menjadi sombong. Sedangkan kasih membangun pribadi orang. Orang yang menyangka bahwa ia tahu banyak, sebetulnya belum mengetahui yang sedalam-dalamnya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengasih Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang persoalan makan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, kita tahu bahwa berhala menggambarkan sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Dan kita tahu juga bahwa Allah hanya satu, tidak ada yang lain. Memang banyak juga apa yang dinamakan ilah dan Tuhan, baik yang ada di langit maupun yang ada di atas bumi. Tetapi bagi kita Allah hanya satu. Ia Bapak yang menciptakan segala sesuatu untuk dialah kita hidup. Dan Tuhan hanya satu juga yaitu Yesus Kristus. Melalui dia segala sesuatu diciptakan dan karena dialah maka kita hidup. Meskipun begitu, tidak semua orang mengetahui hal itu. Ada yang dahulu biasanya menyembah berhala, jadi karena itu sampai sekarang pun mereka masih merasa bahwa makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala adalah makanan berhala. Maka kalau mereka makan makanan itu, mereka merasa berdosa karena keyakinan mereka belum kuat. Sebenarnya makanan sendiri tidak membuat hubungan kita dengan Allah menjadi lebih akrab. Kalau kita makan makanan itu, kita tidak mendapat keuntungan apa-apa. Sebaliknya kalau kita tidak makan makanan itu, kita pun tidak rugi apa-apa. Tetapi hati-hati, jangan sampai terjadi bahwa orang lain menjadi berdosa. Karena keyakinannya belum kuat. Oleh sebab saudara bebas melakukan apa saja, maksud saya begini, seandainya saudara yang punya keyakinan yang kuat, sedang duduk makan di kuil berhala. Kemudian seseorang melihat saudara duduk makan di situ. Kalau keyakinan orang itu tidak kuat, bukankah itu akan membuat orang itu berani makan makanan yang sudah diberi kepada berhala itu? Dan karena itu, maka keyakinan saudara membuat orang yang keyakinannya tidak kuat itu menjadi sesat. Padahal Kristus mati untuk orang itu juga. Dan kalau saudara melakukan kesalahan seperti itu terhadap saudara-saudara Kristen, yaitu saudara merusak keyakinan mereka yang lemah, maka saudara berdosa kepada Kristus. Itu sebabnya, kalau makanan menyebabkan saudara saya berdosa, maka saya sama sekali tidak akan makan daging lagi. Sebab jangan-jangan saudara saya berdosa karena saya. Fasal 9 Bukankah saya orang bebas? Bukankah saya rasul? Apakah saya belum pernah melihat Yesus Tuhan kita? Apakah kalian bukan hasil pekerjaan saya untuk Tuhan? Kalaupun orang-orang lain tidak mau mengaku saya sebagai rasul, paling sedikit kalian mengakui itu. Sebab hidupmu sebagai orang Kristen adalah bukti bahwa saya seorang rasul. Kalau orang mengkritik saya, saya akan menjawab begini, apakah saya tidak berhak menerima makanan dan minuman karena pekerjaan saya? Apakah saya tidak berhak membawa seorang istri Kristen bersama-sama saya dalam perjalanan saya? Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Tuhan Yesus dan oleh rasul-rasul lainnya, termasuk Petrus? Atau cuma Barnabas dan saya saja yang diharuskan mencari nafkah sendiri? Tidak ada anggota tentara yang harus membiaya dirinya sendiri di dalam angkatan perang Tidak ada petani yang menanam anggur di kebunnya lalu tidak makan hasil anggur dari kebun itu tidak tidak ada kembala yang memelihara domba lalu tidak minum susu dari domba-dombanya itu saya mengemukakan itu bukan hanya berdasarkan yang lasim dalam pengalaman sehari-hari tetapi setelah Alkitab mengemukakan hal itu juga di dalam buku Musa tertulis sapi yang sedang menginjak injak gandum untuk melepaskan biji gandum dari bulirnya janganlah diperangus mulutnya sapikah yang diperhatikan Allah atau itu dimaksudkan untuk kita memang itu tertulis untuk kita sebab orang yang mengerjakan ladang dan orang yang membersihkan gandumnya sudah selayaknya bekerja dengan harapan untuk menerima sebagian dari hasil pekerjaannya kami sudah menapur benih rohani di dalam hidupmu maka kalau kami menuai berkat-berkat kebendaan dari kalian apakah itu berarti kami menuntut terlalu banyak dari kalian kalau orang-orang lain berhak mengharapkan ini dari kalian bukankah kami lebih berhak lagi daripada mereka tetapi saya belum menggunakan hak itu sebaliknya saya lebih suka menanggung segala sesuatu daripada menimbulkan suatu hal yang menghalangi penyebaran kabar baik tentang Kristus saudara tentu tahu bahwa orang yang bekerja di dalam rumah Allah menerima makanan mereka dari rumah Allah dan orang-orang yang mengurus tempat persembahan korban mendapat sebagian dari korban yang dipersembahkan di situ begitu juga Tuhan sudah menentukan bahwa orang yang memberitakan kabar baik itu harus mendapat nafkanya dari pemberitaan itu namun belum pernah saya memakai satu pun dari hak-hak itu dan saya menulis surat ini bukanlah juga dengan maksud supaya hal-hal itu dilakukan sekarang terhadap saya lebih baik saya mati daripada kehilangan hal yang saya banggakan itu sebab kalau itu hanya soal memberitakan kabar baik dari Allah maka saya tidak berhak berbangga-bangga sebab Allah telah memerintahkan saya untuk melakukannya celakalah saya kalau saya tidak memberitakan kabar baik itu seandainya saya menjalankan pekerjaan itu atas kemauan saya sendiri maka saya boleh mengharap untuk mendapat upah tetapi saya memberitakan kabar baik itu justru karena diwajibkan saya ditugaskan oleh Allah untuk melakukan itu kalau begitu upah saya apa ini upahnya bahwa saya dapat memberitakan kabar baik itu tanpa memberatkan seorangpun untuk membiayai saya karena saya tidak menuntut hak-hak saya sebagai pemerintah kabar baik itu saya ini bukan hamba siapapun saya bebas meskipun begitu saya sudah menjadikan diri saya ini hamba kepada semua orang saya lakukan itu supaya saya bisa memenangkan sebanyak mungkin orang untuk Kristus terhadap orang Yahudi saya berlaku sebagai orang Yahudi supaya saya bisa memenangkan orang Yahudi untuk Kristus terhadap orang-orang yang hidup menurut hukum Musa saya berlaku seolah-olah saya terikat pada hukum itu walaupun saya sebenarnya tidak terikat padanya saya lakukan itu supaya saya bisa menarik mereka menjadi pengikut Kristus terhadap orang bukan Yahudi saya berlaku seperti seorang bukan Yahudi yang hidup di luar hukum Musa saya lakukan itu supaya saya bisa menarik mereka menjadi pengikut Kristus tetapi itu tidak berarti bahwa saya tidak taat kepada perintah perintah Allah saya justru dikuasai oleh perintah perintah Kristus di tengah-tengah orang-orang yang keyakinannya tidak kuat saya pun berlaku seperti seorang yang keyakinannya tidak kuat supaya saya bisa menarik mereka menjadi pengikut Kristus pendeknya saya menjadi segala-galanya untuk semua orang supaya dengan jalan yang bagaimanapun juga saya bisa menyelamatkan sebagian dari mereka semuanya itu saya lakukan untuk kabar baik dari Allah itu supaya saya juga turut diberkati saudara tentu tahu bahwa di dalam perlombaan semua peserta turut lari tetapi hanya satu orang menerima hadiah oleh sebab itu larilah begitu rupa sehingga saudara menerima hadiahnya setiap orang yang sedang dalam latihan menahan diri dalam segala hal ia melakukan itu karena ia ingin dikalungi dengan karangan bunga kejuaraan yaitu bunga yang segera akan layu tetapi kita ini menahan diri dalam segala hal karena kita ingin dikalungi dengan karangan bunga yang tidak akan layu itu sebabnya saya berlari dengan tujuan yang tertentu seperti dalam pertandingan tinju saya tidak memukul dengan sembarangan saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras sampai saya dapat menguasainya saya berbuat begitu sebab saya tidak mau sampai terjadi bahwa setelah saya mengajak orang lain turut dalam perlombaan itu saya sendiri ditolak pasal 10 saudara 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 hendaknya mengingat apa yang terjadi kepada nenek moyang kita ketika mereka mengikuti Musa mereka semua dilindungi oleh awan dan dengan selamat menyebrangi laut merah untuk menjadi pengikut-pengikut Musa mereka semuanya dibaptis di dalam awan dan di dalam laut itu mereka semuanya makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama mereka semuanya minum dari gunung batu rohani yang menyertai mereka gunung batu itu ialah Kristus sendiri meskipun begitu Allah tidak senang terhadap kebanyakan dari mereka dan itulah sebabnya mayat-mayat mereka bergelimpangan di padang gurun semuanya itu menjadi contoh bagi kita untuk mengingatkan kita supaya jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti mereka juga supaya kita jangan menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka dalam Alkitab tertulis maka bangsa itu mulai makan minum dan menari untuk menyembah berhala kita tidak boleh melakukan hal-hal yang cabul seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka sebab 23.000 orang dari mereka mati dalam satu hari karena melakukan itu kita tidak boleh mencoba coba Tuhan seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka dahulu sehingga mereka mati dipakut ular berpisah kita tidak boleh juga mengerutu seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka dahulu sehingga mereka dibunuh oleh malekat kematian semua hal itu terjadi kepada mereka untuk menjadi contoh bagi orang-orang lain dan semuanya itu tertulis juga untuk menjadi peringatan kepada kita sebab kita sekarang hidup di masa akhir zaman orang yang menyangka dirinya berdiri teguh hendaklah berhati-hati jangan sampai ia jatuh setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lasim dialami manusia tetapi alas setia pada janjinya ia tidak akan membiarkan saudara dicoba lebih daripada kesanggupanmu pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan oleh sebab itu saudara-saudara yang saya kasihi hendaklah kalian membenci penyembahan berhala saya berbicara kepadamu seperti kepada orang-orang yang bijaksana hendaklah kalian menimbang sendiri perkataan saya ini pada waktu kita minum anggur dengan mengucap terima kasih kepada Allah bukankah itu menunjukkan bahwa kita bersatu dengan Kristus dalam kematianya dan pada waktu kita membagi-bagikan roti untuk dimakan bersama-sama bukankah itu menunjukkan bahwa kita bersatu dalam tubuh Kristus oleh karena hanya ada satu roti dan kita semua makan dari roti yang satu itu juga maka kita yang banyak ini merupakan satu tubuh coba perhatikan orang-orang Yahudi mereka yang makan makanan yang dipersembahkan di atas tempat persembahan kurban adalah orang-orang yang bersatu dengan tempat itu apa maksud saya dengan itu berhala ataupun makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu tidak punya arti sama sekali apa yang dipersembahkan di tempat kurban untuk berhala tidak dipersembahkan kepada Allah melainkan kepada roh-roh jahat dan saya tidak mau kalian bersatu dengan roh jahat kalian tidak boleh minum dari piala anggur Tuhan dan sekaligus dari piala anggur roh jahat juga kalian tidak boleh makan di meja Tuhan dan di meja roh jahat juga atau atau kita mau membuat Tuhan iri hati apakah kita lebih kuat dari Tuhan kata orang kita boleh berbuat apa saja yang kita mau benar tetapi tidak semua yang kita mau itu berguna kita boleh berbuat apa saja yang kita mau tetapi tidak semua yang kita mau itu membangun kehidupan kita janganlah seorang pun berjuang untuk kepentingan dirinya sendiri saja setiap orang harus berjuang untuk kepentingan orang lain kalian boleh makan apa saja yang dijual di pasar daging tidak usah menyelidikinya terlebih dahulu meskipun ada keberatan-keberatan dalam hati norani sebab dalam Alkitab tertulis bumi ini dengan seluruh isinya adalah kepunyaan Tuhan kalau kalian diundang makan oleh seorang yang bukan Kristen dan kalian menerima undangan itu makanlah apa yang didangkan kepadamu tidak usah menyelidiki dari mana datangnya makanan itu supaya tidak ada keberatan-keberatan di dalam hati noranimu tetapi kalau ada yang berkata kepadamu makanan ini sudah dipersembahkan kepada berhala janganlah makan makanan itu karena memperhatikan kepentingan orang itu dan karena suara hati noranim maksud saya bukan suara hati noranimu tetapi suara hati norani orang itu mungkin ada yang bertanya wah mengapa kebebasan saya harus dibatasi oleh suara hati norani orang lain kalau kalau saya makan makanan dengan berterima kasih kepada Allah mengapa orang harus mencelah saya atas makanan itu sedangkan saya sudah berterima kasih kepada Allah atasnya apapun yang saudara lakukan saudara makan atau saudara minum lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Allah hiduplah sedemikian rupa sehingga saudara tidak menyebabkan orang lain berbuat dosa apakah mereka orang Yaudi atau orang bukan Yaudi ataupun jemaat Allah hiduplah seperti saya saya berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala sesuatu tanpa maksud maksud kepentingan diri sendiri tujuan saya adalah hanya supaya mereka semuanya dapat diselamatkan fasal 11 ikutlah terhadang saya seperti saya pun mengikuti terhadang Kristus saya memuji kalian sebab kalian selalu mengingat saya dan menuruti pelajaran yang saya berikan kepadamu tetapi saya ingin kalian mengetahui satu hal lagi yaitu bahwa yang menjadi kepala atas setiap orang laki-laki adalah Kristus yang menjadi kepala atas istri adalah suami dan yang menjadi kepala atas Kristus adalah Allah kalau seorang laki-laki pada waktu berdoa atau pada waktu menyampaikan berita dari Allah dihadapan banyak orang memakai tutup kepala maka orang itu menghina Kristus dan kalau seorang wanita pada waktu berdoa atau pada waktu menyampaikan berita dari Allah dihadapan banyak orang tidak memakai tutup kepala maka wanita itu menghina suaminya yang menjadi kepala atas dirinya itu sama saja seolah-olah kepala wanita itu sudah dicukur sebab kalau seorang wanita tidak mau memakai tutup kepala lebih baik rambutnya digunting tetapi kalau seorang wanita dicukur kepalanya atau digunting rambutnya maka itu suatu penghinaan bagi dia oleh sebab itu lebih baik ia memakai tutup kepala laki-laki tidak perlu memakai tutup kepala sebab ia mencerminkan pribadi dan kebesaran Allah tetapi wanita mencerminkan kebesaran laki-laki sebab laki-laki tidak dijadikan dari wanita wanitalah yang dijadikan dari laki-laki laki-laki tidak pula dijadikan untuk kepentingan wanita melainkan wanita dijadikan untuk kepentingan laki-laki sebab itu untuk menyenangkan para malaikat seorang wanita harus memakai tutup kepala sebagai tanda bahwa ia dibawah kekuasaan suaminya meskipun begitu dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen wanita tidak berdiri sendiri lepas dari laki-laki dan laki-laki pun tidak berdiri sendiri lepas dari wanita karena meskipun wanita pertama dijadikan dari laki-laki tetapi setelah itu laki-laki lahir dari wanita dan segala sesuatu berasal dari Allah coba saudara-saudara sendiri menimbang hal ini apakah baik seorang wanita berdoa kepada Allah di hadapan orang banyak tanpa memakai tutup kepala dari pengalaman umum kalian sudah diajar bahwa kalau laki-laki berambut panjang itu sesuatu yang kurang patut tetapi bagi wanita rambut diberikan kepadanya untuk menutupi kepalanya dan rambut panjang adalah kebanggaannya nah kalau ada yang mau bertengkar tentang masalah ini satu-satunya yang saya dapat katakan ialah bahwa baik kita maupun jemaat-jemaat Allah lainnya pada umumnya hanya mempunyai satu kebiasaan itu dalam jemaat lain daripada itu tidak ada mengenai yang berikut ini saya tidak memuji kalian pertemuan ibadatmu bukannya menghasilkan yang baik melainkan yang tidak baik pertama-tama saya mendengar bahwa di dalam pertemuan-pertemuanmu ada golongan-golongan yang saling bertentangan dan saya kira sedikit banyak kabar itu benar memang sudah sewajarnya timbul perpecahan diantaramu supaya kelihatan nanti siapa-siapa orang Kristen yang sejati tetapi pada waktu kalian berkumpul yang kalian adakan itu bukan perjamuan Tuhan sebab pada waktu makan kalian masing-masing berebut mengambil makanannya sendiri sampai ada yang tidak mendapat apa-apa sedangkan yang lainnya menjadi mabuk mengapa begitu bukankah saudara punya rumah saudara bisa makan dan minum di situ ataukah saudara mau menghina jemaat Allah dan memalukan orang-orang miskin apakah yang harus saya katakan kepada kalian haruskah saya memuji kalian tidak sekali-kali saya tidak akan memuji kalian sebab yang saya ajarkan kepadamu itu saya terima dari Tuhan sendiri bahwa pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita divianati ia mengambil roti dan setelah ia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu ia membelah-melah roti itu dengan tangannya lalu berkata inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian lakukanlah ini untuk mengenang aku begitu pula setelah habis makan ia mengambil piala anggur lalu berkata anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru disahkan dengan darahku setiap kali kalian minum ini lakukanlah ini untuk mengenang aku memang setiap kali kalian makan roti dan minum anggur ini kalian memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang oleh karena itu orang yang makan roti Tuhan atau minum anggur Tuhan dengan cara yang tidak patut orang itu berdosa terhadap Tuhan yang sudah mengorbankan tubuh dan darahnya jadi setiap orang harus memeriksa dirinya dahulu baru ia boleh makan roti dan minum anggur itu sebab kalau orang makan roti dan minum anggur tanpa mengindahkan bahwa perjaman itu berkenaan dengan tubuh Tuhan orang itu makan dan minum untuk menerima hukuman Allah atas dirinya sendiri itulah sebabnya banyak dari antara kalian yang sakit dan lemah dan ada juga yang mati tetapi kalau kita memeriksa diri kita terlebih dahulu kita tidak akan dihukum Allah tetapi kalau kita dihukum Allah ia akan mencambuk kita supaya kita jangan kena penghukuman bersama-sama dunia ini oleh sebab itu saudara-saudaraku kalau kalian berkumpul untuk makan pada perjaman Tuhan kalian harus saling menunggu kalau ada yang lapar ia harus makan dahulu di rumah kalau kalian mengindahkan hal ini pertemuan-pertemuan ibadatmu tidak akan mendatangkan hukuman dari Allah atas dirimu sendiri mengenai masalah-masalah yang lain akan saya terangkan kepadamu kalau saya datang nanti pasal 12 sekarang mengenai karunia-karunia yang diberikan roh Allah mengenai itu saya mau saudara-saudara mengetahui yang sebenarnya ingatlah bahwa pada waktu kalian belum mengenal Tuhan kalian terpengaruh untuk mengikuti berhala yang pisu kalian harus tahu bahwa orang yang dipimpin roh Allah tidak dapat berkata terkutuklah Yesus begitu juga tidak seorang pun dapat mengatakan Yesuslah Tuhan kalau orang itu tidak dipimpin roh Allah ada bermacam-macam karunia dari roh Allah tetapi semuanya diberi oleh roh yang satu ada bermacam-macam pekerjaan untuk melayani Tuhan tetapi Tuhan yang dilayani itu Tuhan yang satu juga ada berbagai-bagai cara mengerjakan pekerjaan Tuhan tetapi yang memberikan kekuatan untuk itu kepada setiap orang adalah Allah yang satu juga untuk kebaikan kita semua roh Allah bekerja pada setiap orang secara sendiri-sendiri kepada yang seorang roh itu memberikan kesanggupan untuk berbicara dengan wibawa kepada yang lain roh yang sama itu memberikan kesanggupan untuk menjelaskan tentang Allah roh yang satu itu juga memberikan kepada orang yang satu kemampuan yang luar biasa untuk percaya kepada Kristus sedangkan kepada yang lain roh itu memberikan kuasa untuk menyembuhkan orang kepada seorang diberikan kuasa untuk mengadakan keajaiban dan kepada yang lain diberikan karunia untuk memberitahukan rencana rencana Allah kepada yang lain lagi roh itu memberi kesanggupan untuk membeda-bedakan mana karunia yang dari roh Allah dan mana yang bukan ada yang diberikan kesanggupan untuk berbicara dengan berbagai bahasa yang ajaib dan ada pula yang diberikan kesanggupan untuk menerangkan arti bahasa-bahasa itu semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu itu juga masing-masing orang diberi karunia yang tersendiri menurut kemauan roh itu sendiri Kristus adalah seperti tubuh manusia tubuh itu satu tetapi terdiri dari banyak anggota semua anggota itu meskipun banyak merupakan satu tubuh begitu juga kita semua baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi hamba-hamba maupun orang-orang merdeka kita semua sudah dibaptis oleh roh yang sama itu supaya kita dijadikan satu pada tubuh Kristus itu kita semua juga mengalami roh yang satu itu sepenuhnya sebab tubuh itu sendiri tidak terdiri dari satu anggota saja tetapi banyak anggotanya kalau kaki berkata saya bukan tangan karena itu saya bukan bagian dari tubuh itu tidak berarti bahwa kaki itu bukan bagian dari tubuh dan kalau telinga berkata sebab saya bukan mata maka saya bukanlah bagian dari tubuh itu juga tidak berarti bahwa telinga itu bukan bagian dari tubuh seandainya seluruh tubuh itu menjadi mata saja bagaimana tubuh itu dapat mendengar atau kalau seluruh tubuh itu menjadi telinga saja bagaimanakah tubuh itu mencium kita lihat bahwa Allah yang menempatkan anggota-anggota itu pada tubuh masing-masing ditempatkan di tempatnya oleh Allah menurut kehendaknya kalau semuanya hanya satu anggota saja manakah yang disebut tubuh jadi memang ada banyak anggota tetapi tubuh hanya satu oleh sebab itu mata tidak dapat berkata kepada tangan saya tidak memerlukan engkau atau kepala berkata kepada kaki saya tidak memerlukan engkau sebaliknya anggota-anggota tubuh yang dianggap lemah itu kita perlukan sekali dan anggota-anggota yang kita anggap tidak begitu berharga justru adalah anggota-anggota yang kita berikan lebih banyak penghargaan anggota-anggota tubuh yang tidak kelihatan cantik malah lebih kita perhatikan anggota-anggota tubuh yang sudah kelihatan bagus tidak memerlukan perhatian kita Allah sudah menyusun tubuh kita sebegitu rupa sehingga anggota-anggota yang kurang berharga diberikan lebih banyak penghargaan dengan demikian tubuh itu tidak terbagi-bagi masing-masing anggota memperhatikan satu sama lain kalau satu anggota menderita semua anggota lainnya menderita juga kalau satu anggota dipuji semua anggota lainnya turut bergembira saudara semuanya bersama-sama adalah tubuh kristus dan kalian masing-masing pula adalah anggota dari tubuh itu begitu juga di dalam jemaat Allah sudah menentukan tempat untuk berbagai-bagai orang mula-mula rasul-rasul kedua nabi-nabi ketiga guru-guru lalu mereka mengadakan keajaiban-keajaiban kemudian mereka yang diberi karunia untuk menyembuhkan orang atau untuk menolong orang lain atau untuk memimpin ataupun untuk berbicara dengan berbagai bahasa yang ajaib mereka bukan semuanya rasul atau nabi ataupun guru tidak semuanya mempunyai kuasa untuk mengadakan keajaiban atau untuk menyembuhkan orang atau untuk berbicara dengan berbagai bahasa yang ajaib atau untuk menerjemahkan bahasa-bahasa itu karena itu hendaklah kalian berusaha sungguh-sungguh untuk mendapat karunia-karunia yang paling utama namun berikut ini saya menunjukkan kepadamu jalan yang terbaikan yang terbaikan pasal 13 meskipun saya dapat berbicara dengan berbagai bahasa manusia bahkan dengan bahasa malekat sekalipun tetapi saya tidak mengasih orang lain maka ucapan-ucapan saya itu hanya bunyi yang nyaring tanpa arti meskipun saya pandai menyampaikan berita dari Allah dan mengerti semua hal yang dalam-dalam dan tahu segala sesuatu serta sangat percaya kepada Allah sehingga dapat membuat gunung berpindah tetapi saya tidak mengasih orang-orang lain maka saya tidak berarti apa-apa meskipun semua yang saya miliki saya sedekahkan kepada orang miskin dan saya menyerahkan diri saya untuk dibakar tetapi saya tidak mengasih orang-orang lain maka semuanya itu tidak ada gunanya sama sekali orang yang mengasih orang-orang lain sabar dan baik hati ia tidak meluap dengan kecemburuan tidak membual tidak sombong ia tidak angkuh tidak kasar ia tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri tidak juga cepat tersinggung dan tidak dendam orang yang mengasih orang-orang lain tidak senang dengan kejahatan ia hanya senang dengan kebaikan ia tahan menghadapi segala sesuatu dan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang dalam keadaan yang bagaimanapun juga orang yang mengasih itu tidak pernah hilang harapannya dan sabar menunggu segala sesuatu tidak pernah akan ada saat dimana orang tidak perlu saling mengasih sekarang ini ada orang yang pandai menyampaikan berita dari Allah tetapi nanti ia akan berhenti menyampaikan berita itu sekarang ada yang pandai berbicara dalam berbagai bahasa yang ajaib tetapi nanti ia akan berhenti berbicara dalam bahasa bahasa itu sekarang ada orang yang mengetahui banyak hal tetapi nanti apa yang mereka ketahui itu akan dilupakan sebab pengetahuan kita dan kesanggupan kita untuk menyampaikan berita dari Allah masih kurang sempurna nanti akan tiba waktunya Allah membuat semuanya sempurna dan yang tidak sempurna itu akan hilang pada waktu saya masih anak kecil saya berbicara seperti anak kecil saya berperasaan seperti anak kecil dan saya berpikir seperti anak kecil sekarang saya sudah dewasa kelakuan saya yang kekanak kanaan sudah saya buang apa yang kita lihat sekarang ini adalah seperti bayangan yang kabur pada cermin tetapi nanti kita akan melihat langsung dengan jelas sekarang saya belum tahu segalanya tetapi nanti saya akan tahu segalanya sama seperti Allah tahu segalanya mengenai diri saya jadi untuk saat ini ada tiga hal yang kita harus tetap lakukan percaya berharap dan saling mengasih yang paling penting dari ketiganya itu ialah mengasihi orang-orang lain pasal empat belas hendaklah kalian berusaha untuk mengasihi orang-orang lain dan berusahalah juga untuk menerima karunia-karunia yang diberikan roh Allah terutama sekali kesanggupan untuk menyampaikan rencana-rencana Allah kepada manusia orang yang berbicara dalam bahasa yang ajaib orang itu bukannya berbicara kepada manusia ia berbicara kepada Allah tidak ada orang yang mengerti apa yang ia katakan sebab roh Allah yang menyebabkan ia mengucapkan hal-hal yang hanya diketahui Allah sebaliknya orang yang menyampaikan berita dari Allah menyampaikannya kepada manusia untuk menguatkan mereka untuk memberi semangat kepada mereka dan untuk menghibur mereka orang yang berbicara dalam bahasa yang ajaib hanya menguatkan dirinya sendiri saja sedangkan orang yang menyampaikan berita dari Allah menolong jemaat menjadi maju alangkah baiknya kalau saudara semua dapat berbicara dengan berbagai bahasa yang ajaib tetapi yang paling baik ialah kalau saudara dapat memberitakan rencana rencana Allah sebab orang yang menyampaikan berita dari Allah lebih besar daripada orang yang berbicara dengan berbagai bahasa yang ajaib lain halnya kalau orang yang berbicara dalam berbagai bahasa yang ajaib itu dapat menjelaskan apa yang dikatakannya itu supaya seluruh jemaat mendapat manfaatnya kalau saya seandainya datang kepadamu dan saya berbicara dalam berbagai bahasa yang ajaib apa gunanya itu untuk kalian tidak ada gunanya sedikitpun lain halnya kalau saya menyatakan suatu pengungkapan dari Allah atau saya menjelaskan sesuatu tentang Allah atau saya menyampaikan berita dari Allah atau saya mengajar alat musik yang tidak bernyawa sedikitpun seperti misalnya seruling dan kecapi kalau nada-nadanya tidak dimainkan dengan jelas bagaimana orang tahu lagu apa yang dimainkannya suatu contoh yang lain lagi kalau trompet dibunyikan sembarangan siapa yang akan bersiap untuk berperang begitu juga dengan kesanggupanmu untuk berbicara dengan berbagai bahasa yang ajaib kalau saudara dengan kesanggupan itu mengucapkan kata-kata yang tidak jelas tidak ada seorang pun yang bisa mengerti apa yang saudara katakan kata-katamu itu akan lenyap tidak menentu di dunia ini ada sekian banyak bahasa tetapi tidak ada satu pun dari bahasa-bahasa itu yang tidak mengandung arti tetapi kalau saya tidak mengerti bahasa yang diucapkan seseorang maka orang yang memakai bahasa itu merupakan orang asing terhadap saya begitu juga saya terhadap dia mengenai kalian sendiri saya tahu kalian ingin sekali mendapat karunia-karunia dari roh Allah tetapi yang terutama sekali haruslah kalian berusaha untuk memakai kesanggupan yang menolong jemaat menjadi maju itu sebabnya orang yang berbicara dalam bahasa yang ajaib haruslah memohon dari Allah supaya ia diberi juga kesanggupan untuk menerangkan apa yang dikatakannya itu sebab kalau saya berdoa dengan bahasa yang ajaib roh saya memang berdoa tetapi pikiran saya tidak bekerja jadi saya harus berbuat apa ini yang akan saya buat saya akan berdoa dengan roh saya tetapi saya akan berdoa juga dengan pikiran saya saya akan bernyanyi dengan roh saya tetapi saya mau menyanyi juga dengan pikiran saya sebab kalau saudara mengucap terima kasih kepada Allah dengan rohmu saja dan ada orang lain yang tidak mengerti bahasa ajaib yang dari roh Allah itu maka orang itu tidak dapat berkata aku setuju terhadap doa syukurmu itu karena ia tidak tahu apa yang saudara katakan meskipun doa terima kasih kepada Tuhan itu sangat baik namun doa itu tidak ada gunanya sama sekali bagi orang lain saya berterima kasih kepada Allah sebab saya sendiri dapat berbicara dalam berbagai-bagai bahasa yang ajaib lebih daripada saudara semua namun di dalam pertemuan-pertemuan untuk menyembah Tuhan saya lebih suka memakai lima perkataan yang dapat dimengerti orang daripada memakai beribu-ribu perkataan dalam bahasa yang ajaib saya lebih suka begitu supaya saya dapat mengajar orang saudara-saudara janganlah berpikir seperti anak-anak dalam hal kejahatan hendaklah kalian tetap seperti anak kecil tetapi dalam pemikiran hendaklah kalian menjadi orang yang sudah dewasa dalam Alkitab tertulis begini Tuhan berkata dengan perantaraan orang-orang yang berbicara dengan bahasa yang ganjil aku akan berbicara kepada umat ini bahkan dengan perantaraan orang-orang asing aku akan berbicara kepada umatku namun demikian mereka tidak mau mendengar perkataanku jadi karunia untuk berbicara dengan berbagai bahasa yang ajaib adalah sebagai tanda untuk orang yang tidak percaya bukan untuk orang yang percaya dan karunia untuk memberitahukan rencana Allah kepada manusia adalah tanda untuk orang yang percaya bukan untuk orang yang tidak percaya karena itu kalau seandainya di dalam pertemuan jemaat seluruh jemaat berbicara dalam berbagai bahasa yang ajaib lalu datang beberapa orang luar atau orang-orang yang bukan Kristen tentu orang-orang itu akan menyangka kalian sudah gila semuanya tetapi kalau saudara semuanya menyampaikan berita dari Allah lalu datang seorang yang bukan Kristen atau seorang luar maka hal-hal yang diberitakan oleh saudara semuanya akan menunjukkan dosa-dosa orang itu dan membuat ia sadar akan dosa-dosanya hal-hal yang tersembunyi dalam hatinya akan dinyatakan sehingga ia akan merendahkan dirinya lalu menyembah Allah ia akan mengaku bahwa Allah benar-benar ada di tengah-tengah kalian jadi jadi saudara-saudara apa artinya semuanya itu kalau kalian berkumpul untuk menyembah Tuhan ada yang menyanyi ada yang mengajar ada yang memberitahukan sesuatu dari Allah ada yang berbicara dalam bahasa yang ajaib dan ada yang menjelaskan apa yang dikatakan itu tetapi semuanya itu haruslah dilakukan untuk mengajar dan untuk kebaikan semuanya kalau ada yang mau berbicara dalam bahasa yang ajaib haruslah dua atau paling banyak tiga orang saja secara bergilir dan harus ada yang menjelaskan apa yang dikatakan oleh orang yang berbicara itu kalau tidak ada yang dapat menjelaskannya maka orang-orang yang berbicara dalam bahasa yang ajaib itu harus diam dalam pertemuan itu biarlah mereka berbicara dalam hati saja kepada Allah dua atau tiga orang yang mempunyai berita dari Allah harus menyampaikan berita itu sementara yang lain mempertimbangkan apa yang dikatakan itu tetapi kalau seandainya berita dari Allah datang pada seorang lain yang duduk pada pertemuan itu maka orang yang sedang berbicara harus berhenti dengan cara yang demikian saudara-saudara semuanya satu persatu dapat menyampaikan berita dari Allah supaya semuanya dapat menerima pelajaran dan menjadi makin percaya karunia dari roh untuk menyampaikan berita dari Allah dapat dikendalikan oleh orang yang menyampaikan berita itu Allah adalah Allah yang suka akan ketertiban ia bukan Allah yang suka pada kekacauan seperti yang berlaku di dalam semua jemaat Allah wanita harus diam pada waktu pertemuan jemaat mereka tidak diizinkan berbicara mereka tidak boleh memegang pimpinan itu sesuai dengan hukum agama kalau mereka mau mengetahui sesuatu mereka harus menanyakan itu kepada suami mereka di rumah sangat memalukan bila seorang wanita berbicara di dalam pertemuan jemaat apakah perkataan Allah datang dari kalian atau hanya kepadamu saja perkataan itu disampaikan kalau ada orang yang merasa mempunyai karunia untuk menyampaikan berita dari Allah atau ia mempunyai karunia yang lainnya dari roh Allah orang itu harus sadar bahwa apa yang saya tulis ini adalah perintah dari Tuhan tetapi kalau ada yang tidak menerima ini janganlah memperhatikan dia oleh sebab itu saudara-saudara berusahlah untuk menyampaikan berita dari Allah tetapi janganlah melarang orang yang mau berbicara dalam berbagai bahasa yang ajaib tetapi semuanya harus dilakukan dengan baik dan teratur yang ajaib tetap fasal 15 dan sekarang saudara-saudara saya mau kalian mengingat kembali akan kabar baik dari Allah yang saya beritakan dahulu kepadamu kalian menerimanya dan percaya kepada Kristus karena kabar baik itu kalau kalian berpegang teguh pada apa yang saya beritakan itu maka kabar baik itu menyelamatkan kalian kecuali kalau saudara percaya tanpa pengertian apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah yang sudah saya terima juga yang terpenting seperti yang tertulis dalam Alkitab saya menyampaikan kepadamu bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita bahwa ia dikubur tetapi kemudian dihidupkan kembali pada hari yang ketiga itu juga tertulis dalam Alkitab saya memberitahukan juga kepadamu bahwa Kristus yang dihidupkan kembali itu menunjukkan juga dirinya kepada Petrus dan kemudian kepada kedua belas Rasul setelah itu ia menunjukkan diri pula kepada lebih dari lima ratus pengikutnya sekaligus kebanyakan dari orang-orang itu masih hidup sekarang hanya beberapa orang yang sudah meninggal sesudah itu Kristus menunjukkan diri juga kepada Yakubus dan kemudian kepada semua Rasul terakhir sekali ia menunjukkan diri kepada saya juga saya yang seperti bayi yang lahir tidak pada waktunya saya adalah Rasul Tuhan yang paling rendah saya tidak patut disebut Rasul sebab saya sudah menganiaya jemaat Allah tetapi karena rahmat Allah saya menjadi seperti keadaan saya yang sekarang dan tidaklah percuma Allah mengampuni saya malah justru saya lah yang bekerja lebih keras dari semua Rasul yang lainnya tetapi itu sebenarnya bukan usaha saya itu usaha Allah yang mengasih saya dan yang bekerja bersama-sama saya jadi dari siapapun kalian menerima kabar baik itu apakah itu dari saya atau dari rasul-rasul yang lain itu tidak menjadi soal yang penting ialah kami memberitakan kabar baik itu dan saudara percaya kalau yang kami beritakan itu ialah bahwa Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian mengapa ada dari antaramu yang berkata bahwa orang mati tidak akan dihidupkan kembali kalau betul orang mati tidak akan dihidupkan kembali itu berarti Kristus juga tidak dihidupkan kembali dari kematian dan kalau seandainya Kristus tidak dihidupkan kembali dari kematian maka tidak ada gunanya kami memberitakan apa-apa dan tidak ada gunanya pula kalian percaya sebab kepercayaanmu itu tidak mempunyai dasar apa-apa lebih dari itu ternyatalah bahwa kami berbohong mengenai Allah sebab kami memberitakan bahwa Allah sudah menghidupkan kembali Kristus dari kematian padahal Allah tidak menghidupkan dia kembali kalau memang benar orang mati tidak dihidupkan kembali sebab orang mati tidak dihidupkan kembali maka Kristus pun tidak dihidupkan kembali dari kematian dan kalau Kristus tidak dihidupkan kembali maka kepercayaanmu hanyalah impian belaka itu berarti kalian masih dalam keadaan berdosa dan tidak mempunyai harapan sama sekali itu berarti pula bahwa orang-orang Kristen yang sudah meninggal juga tidak mempunyai harapan kalau pengharapan kita kepada Kristus terbatas pada hidup kita di dalam dunia ini saja maka dari seluruh umat manusia di dalam dunia ini kitalah yang paling malang tetapi nyatanya Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian inilah jaminan bahwa orang-orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali sebab kematian masuk ke dalam dunia dengan perantaraan satu orang begitu juga hidup kembali dari kematian diberikan kepada manusia dengan perantaraan satu orang pula sebagaimana seluruh manusia mati karena tergolong satu dengan Adam begitu juga semua akan dihidupkan karena tergolong satu dengan Kristus tetapi tetapi masing-masing akan dihidupkan menurut gilirannya pertama-tama Kristus kemudian nanti pada waktu ia datang lagi menyusul giliran orang-orang yang termasuk milik Kristus sesudah itu terjadilah kiamat pada waktu itu Kristus akan menaklukkan segala pemerintahan segala kekuasaan dan segala kekuatan lalu ia akan menyerahkan kekuasaannya sebagai Raja kepada Allah Bapak kita Kristus harus terus memerintah sampai Allah membuat semua musuh Kristus takluk kepada Kristus musuh yang terakhir yang akan ditaklukkan ialah kematian dalam Alkitab tertulis begini Allah sudah membuat segala sesuatu takluk kepadanya jelaslah bahwa yang dimaksud dengan segala sesuatu itu tidak termasuk Allah sendiri yang membuat segala sesuatu itu takluk kepada Kristus tetapi setelah seluruhnya ditaklukkan kebawah pemerintahan Kristus maka ia sendiri yaitu anak Allah akan menaklukkan dirinya kepada Allah yang sudah membuat segala galanya takluk kepadanya maka Allah sendiri pun akan memerintah semuanya kalau orang mati tidak dihidupkan kembali mengapa ada orang yang dibaptis untuk orang mati untuk apa mereka melakukan hal itu kalau memang orang mati sama sekali tidak akan dihidupkan lagi untuk apa mereka melakukan hal itu dan buat apapula kami mau menghadapi bahaya setiap saat saudara saudara setiap hari saya tahan menderita karena saya bangga atas kehidupanmu sebab kalian sudah percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita kalau itu hanya dari segi manusia saja apa untungnya bagi saya untuk berjuang seolah-olah melawan binatang-binatang puas di kota ini di Efesus kalau memang orang mati tidak dihidupkan kembali nah lebih baik kita ikuti peribahasa ini mari kita makan minum dan bersenang-senang sebab besok kita toh akan mati janganlah tertipu pergaulan yang buruk merusakkan ahlak yang baik sadarlah sekarang dan jangan lagi berbuat dosa sepantasnya kalian harus malu bahwa di antaramu ada yang belum mengenal Allah mungkin ada yang bertanya bagaimanakah orang mati dihidupkan kembali tubuh yang bagaimanakah yang diberi kepada mereka sesudah mereka dihidupkan kembali bodoh sekali kalau saudara menanam benih di dalam tanah benih itu tidak akan tumbuh kalau benih itu belum mati dahulu dan benih yang saudara tanam di dalam tanah itu mungkin benih gandum atau benih lainnya adalah biji benih itu saja bukan seluruh tanamannya yang akan tumbuh nanti Allah sendiri yang akan memberikan kepada benih itu bentuk yang menurut pandangannya baik untuk tanaman itu untuk setiap macam benih Allah memberikan bentuk tanamannya sendiri-sendiri tubuh makhluk-makhluk yang bernyawa tidak semuanya sama manusia mempunyai sejenis tubuh binatang-binatang mempunyai jenis tubuh yang lain burung-burung lain pula jenis tubuhnya dan ikan-ikan lain lagi jenis tubuhnya begitu juga dengan benda-benda yang di langit dan benda-benda yang di bumi benda-benda yang di langit masing-masing mempunyai keindahannya sendiri dan benda-benda yang di bumi pun begitu juga keindahan matahari lain daripada keindahan bulan bintang-bintang pun mempunyai keindahannya sendiri malah bintang-bintang itu masing-masing berlain-lainan pula keindahannya begitu halnya nanti dengan orang-orang mati yang dihidupkan kembali tubuh yang dikubur itu adalah tubuh yang bisa busuk tetapi tubuh yang dihidupkan kembali adalah tubuh yang tidak bisa rusak pada waktu tubuh itu dikuburkan tubuh itu buruk dan lemah tetapi pada waktu ia dihidupkan kembali ia adalah tubuh yang bagus dan kuat pada waktu dikuburkan tubuh itu tubuh dari dunia tetapi setelah hidup kembali maka tubuh itu tubuh yang diberi oleh roh Allah ada tubuh yang dari dunia ada juga tubuh yang dari Allah dalam Alkitab tertulis begini manusia yang pertama yakni Adam menjadi makhluk yang hidup tetapi Adam yang terakhir adalah roh yang memberi hidup yang datang terlebih dahulu adalah yang jasmani bukan yang rohani yang rohani datang kemudian Adam yang pertama dijadikan dari tanah tetapi Adam yang kedua berasal dari surga orang-orang dunia ini adalah seperti Adam yang pertama yang dijadikan dari tanah tetapi orang-orang surga adalah seperti dia yang datang dari surga sebagaimana kita sekarang adalah seperti Adam yang dijadikan dari tanah maka nanti kita akan menjadi seperti dia yang dari surga itu maksud saya saudara-saudara ialah tubuh yang dijadikan dari darah dan daging tidak dapat masuk dunia baru Allah dan tubuh yang dapat mati tidak dapat menjadi abadi perhatikanlah rahasia ini tidak semuanya kita akan mati tetapi kita semuanya akan berubah hal itu akan terjadi tiba-tiba dalam sekejap mata pada waktu trompet dibunyikan untuk terakhir kalinya sebab pada waktu terdengar bunyi trompet itu orang-orang mati akan dihidupkan kembali dengan tubuh yang abadi dan kita semuanya akan diubah tubuh kita yang dapat mati ini harus diganti dengan tubuh yang tidak dapat mati dan tubuh yang dari dunia harus diganti dengan tubuh yang dari surga kalau tubuh yang dapat mati sudah diganti dengan tubuh yang tidak dapat mati dan tubuh yang dari dunia sudah diganti dengan tubuh yang dari surga pada waktu itu barulah terjadi apa yang tertulis dalam Alkitab kematian sudah dibasmi kemenangan sudah tercapai Hai maut dimanakah kemenanganmu Hai maut dimanakah bisamu bisa maut ialah dosa dan dosa menjalankan perananya melalui hukum agama tetapi syukur kepada Allah ia memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita oleh sebab itu saudara-saudara yang tercinta hendaklah kalian kuat dan teguh bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma Pasal 16 Sekarang mengenai uang yang kalian mau sumbangkan kepada sesama orang Kristen saya anjurkan supaya kalian lakukan sesuai petunjuk yang saya berikan kepada jemaat-jemaat di Galatia pada hari pertama setiap minggu hendaklah saudara semuanya menyisihkan uang masing-masing sesuai dengan pendapatannya simpanlah uang itu sampai saya datang supaya pada waktu itu tidak perlu lagi digumpulkan nanti kalau saya tiba saya akan mengutus orang-orang yang sudah kalian setujui saya akan memberikan kepada mereka surat pengantar supaya mereka membawa uang sumbangan itu ke Yerusalem dan kalau nampaknya baik bahwa saya pergi juga dengan mereka maka saya akan pergi bersama mereka saya akan mengunjungi kalian setelah melewati makedunia sebab saya berniat untuk lewat di sana boleh jadi saya akan tinggal sebentar dengan kalian mungkin selama musim dingin setelah itu kalian dapat membantu saya meneruskan perjalanan ke tempat berikutnya saya tidak mau mengunjungi kalian sekedar singgah saja kalau Tuhan mengizinkan saya ingin tinggal agak lama dengan kalian sementara itu saya akan tinggal di kota ini di Ephesus sampai hari Pentecostal banyak kesempatan di sini untuk pekerjaan pekerjaan yang bermanfaat meskipun banyak juga orang yang menentang kalau Timotius datang sambutlah dia dengan baik supaya ia merasa betah di antara kalian sebab ia seperti saya juga bekerja untuk Tuhan jangan sampai ada yang meremehkan dia bantulah dia supaya ia dapat meneruskan perjalanannya kembali kepada saya dengan selamat sebab saya menunggu kedatangannya bersama dengan saudara-saudara yang lainnya tentang saudara kita Apolos sudah beberapa kali saya menganjurkan dia supaya ia bersama saudara yang lainnya pergi mengunjungi kalian tetapi ia belum merasa yakin bahwa ia harus pergi sekarang namun kalau ada kesempatan nanti tentu ia akan datang hendaklah kalian waspada dan teguh dalam hidupmu sebagai orang Kristen bertindaklah dengan berani dan jadilah kuat semua yang kalian lakukan lakukanlah dengan kasih saudara tentunya mengenal Stefanus dan keluarganya mereka yang pertama-tama menjadi Kristen di Akaya mereka dengan sepenuh hati bekerja khusus untuk melayani umat Allah saya anjurkan dengan sungguh-sungguh supaya kalian mengikuti pimpinan orang-orang yang seperti itu serta orang-orang lain yang bekerja sama dan melayani bersama mereka saya senang atas kedatangan Stefanus Fortunatus dan Agaikus mereka merupakan pengganti kalian bagi saya mereka sudah membuat hati saya menjadi gembira seperti mereka mengembirakan hatimu orang-orang seperti itu harus dihargai jemaat-jemaat di Asia menyampaikan salam mereka kepada kalian Akwila dan Priscila serta jemaat yang berkumpul di rumah mereka pun mengirim salam Kristen yang hangat semua saudara disini menyampaikan salam kepada kalian bersalam salamanlah secara mesra sebagai saudara Kristen saya tambahkan disini salam yang saya tulis sendiri salam dari saya Paulus orang yang tidak mengasih Tuhan biarlah ia terkutuk Maranata Tuhan kami datanglah semoga Tuhan Yesus memberkati saudara teriring sekasih kepada saudara sekalian yang bersatu dengan Kristus Yesus Tuhan 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 Terima kasih.